Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di On The Bus Channel ya teman-teman Ini Aku mau ngelanjutin sesi interview lagi Sama driver, umpung ada driver senior Yang udah berapa tahun pak Di dalam dunia Bus lah Saya mulai dari 81 ya pak Oh 81 ya pak Biar suaranya kedengeran 81 ya pak 81 Awal ya Tapi kita kenalan dulu pak Kenalan apa pak? Pak Warno Pak Warno ya Pak Warno asal dari? Dari Semarang Semarang ya Nah pak Warno ini Pak katanya sekarang Kalau Tadi saya gak salah ingat itu udah Berapa tak? 65 tahun ya pak? Iya betul 65 tahun teman-teman Jadi udah Kalau orang itu udah caplaan Di Di dalam dunia bus gitu Harusnya udah pensiun Harusnya kan udah pensiun Kalau bisanya datang-datang berapa Tapi lihat teman-teman Wajahnya itu masih semringah Masih seger Itu berkah sekali loh teman-teman Pak Boleh ceritakan gak Maksudnya Awal di dunia perbisan itu seperti apa Yang mulai yang Kita sebenarnya udah Sebenarnya aku udah berbunyah sama Pak Warno Tapi cuma kan Biar dalam kan Kita kenalan dulu Biar gak kaku gitu Nah Awalnya dari mana pak? Kalau kita awal-awal tuh Awal dari Bawa bis Dari mulanya kan saya tuh bawa mobil kecil ya Dari mobil kecil saya kepingin dong Jadi saya Pertama kali saya abis Safari Safari ya Safari di Semarang Kalau teman-teman gak tau tuh Di Semarang tuh ada bus Yang itu busnya tuh Namanya Safari Jadi busnya tuh lokalan ya Pak ya Jadi AKDP dia Semarang Solo Nah Nah itu dia lokal Tapi udah AC ya Pak? Belum Belum AC Oh belum AC ya Pak? Jangan dulu Itu masih Masih non AC Oh masih non AC ya Setelah itu Saya kepengen Ingin Ingin apa Mengajukan Apa Karir apa Gimana Menengkatkan karir apa? Saya pengen jadi supir bis malam Pertama kali saya Pakai Bis malam itu Jaya Bakti Super Nah Jaya Bakti Super Jadi Jaya Bakti Super itu Kalau teman-teman gak tau Mungkin sekarang Aku yakin gak tau sih Ya Sudah ada Sekarang sudah gak ada Ya Jaya Bakti Super dulu kan Jakartanan ya Pak ya Jakarta Kudus Jakarta Pakti Kama Jaya Bakti Super dulu terkenal banget tuh Itu Kalau generasinya tuh setara sama Sari Mustika ya Pak? Ah betul Sari Mustika itu Itu generasinya selamat Mas udah ada ya Nah itu generasi itu tuh Generasi itu ya Waktu itu ya Jaya Bakti kalau yang eksekutif itu kayak Bayangkara Nah itu malah Enggak ketemu Bayangkara Bayangkara Terus Bumi Amka Wah itu Itu Terus Obame Aku gak ketemu Saya ketemu Tiba Kayak baru Oh Iba itu udah ada dulu ya Pak? Udah ada dulu Yang termasuk sudah eksekutif Itu kan saya masih bawa Sekarang itu saya muncul ke ini Meranto Meranto Di Hajinawi Bapak Hanteo Munculnya Hanteo itu 87 Hajinawi itu yang di Blok M itu ya Pak? Betul Blok A Blok A Blok A Blok A Blok A Terus itu kan ya sekarang jadi Jadi kalau tahu Hajinawi itu teman itu Daerah yang dari Blok M ke arah Mokfat Mwati Udah namanya Hajinawi itu Nah dari situ tuh Terus Pak? Saya bawa Dari 87 sehingga sampai 94 Saya dapat musibah Oh iya Jadi tadi tuh ceritanya teman-teman Jadi bapaknya ada musibah yang Ya mungkin yang namanya di jalan pasti ada Trouble-nya juga ada lah Tapi cuma Itu biar jadi kenangan saja Kita lanjut saja Terus itu Jadi teman-teman Tadi itu kalau Apa Ceritanya Pak Warna tadi itu Pandawa ya Pak? Ya Pandawa itu ternyata Cikal bakalnya itu Pandawa 87 ya Pak? Ya Jadi apanya dari Pandawa 87 Pak? Pak 87 itu pertama kali yang merintis yang punya Itu namanya Pak Seno Nah Pak Seno ya Itu yang dulu punya Pandawa Iya Pandawa Nah Jadi kalau yang sekarang kan lagi Yang apa Yang banyak banget itu Pandawa 87 Ternyata tuh dulunya tuh Pandawa Nah Dari situ dia punya anak ya Pak? Punya anak dia bikin baru lagi namanya Pandawa 87 Itu besar ternyata Bertahun berapa tuh Pandawa itu Pak? Dari Pandawa Pandawa yang Pandawa dulu tuh tahan berapa? 87 itu Terbitnya 87 itu Oh emas sengaja Angka 87 itu tuh pendirian dulu Pandawa ya teman-teman Jadi kalau teman-teman yang padahal gak tau tuh Arti Pandawa 87 itu ternyata 87 itu dulu berdirinya Pendiri ya Pak Pandawa P.O. Pandawa tadi ya Pak? Oh Terus habis itu kemana gitu? Abis dari Pandawa Dari Pandawa saya Dari Pandawa saya Habis dapet 25% Di arah Di arah emang Wilayah Soloan deh Istri Astraputra tuh Jadi Itu dulunya katanya Gaya Putra Nah ini teman-teman yang Mungkin yang suka bus yang baru-baru kan gak Gak tau tuh Kayak aku aja gak tau tuh Ternyata sejarahnya tuh itu Terus udah lama banget Terus setelah itu Saya terus bawa ini Ketemu teman saya di pasrain Mobil P.O. Hendoyo, waktu itu di Salat 3, itu 8 unit. Itu, loh, apa? Hendoyo itu asalnya Salat 3 ya, Pak? Aslinya Megelang. Oh, Megelang. Cuma dari teman saya kan cepat serahin untuk merintis lintas Sumatera. Lintas Sumatera itu, itu mulai dari tahun 94, Pak. Lintas 99, nggak lupa itu. Terus sehingga sampai 2004. 2004, berarti itu di Hendoyo berarti berapa tahun, Pak? Dari 9 berapa? 94 ya? Iya. Sampai 2000? 2004. Oh, berarti udah hampir lebih dari... Oh, udah itu ya, Pak? Udah 9 tahunan ya, Pak? Iya. Nah, teman-teman dari itu pindah ke Hendoyo dan dia dulu megang itu, teman-teman. Jadi kalau walaupun kayak gini ini ternyata di Sumatera kan Sumatera itu medan-nya berat banget. Gimana tuh Pak ceritanya medan Sumatera doang dulu? Kalau Sumatera itu yang paling ngeri itu kalau aku lintas dari ini. Kadang-kadang kan saya bawa ngedrop ke ini, ke Padang. Si Tinjulau itu paling ngeri jalannya di Kalipun. Oh, yang sekarang... Sekarang tuh jadi apa, teman-teman? Oh, itu lewat situ ya, Pak? Iya. Kalau ke Padang pasti lewat situ, aku. Pasti lewat situ. Tapi kalau dari... Kalau ke Pekanbaru enggak. Itu kan dua... Dua jalur lah. Kalau yang ke Padang jalannya lurus. Kalau ke... Yang ke Pekanbaru, belok kanan. Hebat giliranjo. Yang si Tinjulau tadi. Kalau si Tinjulau yang terus. Oh, yang lurus ke Padang. Padang, bukit tinggi. Tracknya gimana? Itu pakai apa dulu, Pak? Kalau naik itu, Pak? Juga pakai mercy seperti ini, Pak. Kular juga? Ya, kular. Emang kayak... Cocok sama kular. Gak suka dia yang baru kayak 1626, 1626. Sekeksinya pakai kular. Itu... Kondisi Tanjaka gimana, Pak? Posisi dengan mobil-mobil kayak gitu, tuh. Sekarang aja tuh, kita lihatin tuh. Naik tuh. Kadang-kadang itu kalau orang keberosot gitu, Pak. Jadi ada yang naik, ada yang turun lagi gitu. Kalau kita gini, Mas. Kalau kita itu... Sewaktu memang keadaan... Tanjakannya terlalu tinggi, Kita harus dari awal harus kepadanya 1. Oh, jadi ancang-ancang lah kalau bahasa Jawanya, teman-teman. Jadi kita... Turun giginya emang nggak? Jadi kita itu... Ibaratnya kayak anak kecil, netah. Iya, iya, iya. Biar lambat tapi sampai... Tujuan... Ini bahasanya tinggi, teman-teman. Netah. Netah itu. Jadi kayak kita tuh ngebawanya tuh ya... Gak bisa kita oyoh dalam ternyata putih. Kita gas, injek. Karena pasti juga gak akan... Lari mau tuk mobilnya gitu kan. Nah... Pas usis ini sih gimana? Berapa tahun, Pak, ngerintis Sumatera itu, Pak? Itu saya terus sampai... 2004 saya... Itu tadi. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Itu... Pensekernya itu lepas. Pensekernya lepas dari Nganuk. Terus saya tuh dipanggil sambut busnya, Saya suruh ganti mesin satu gelondong 24 juta. Saya nggak punya duit. Iya, iya. Karena saya itu... Kurang buluh. Saya sanggupnya saya dicicil. Kalau saya diglamp saya sanggup. Tapi ternyata... Tidak... Tidak ada... Toleransi. Dan lagi waktu itu kan... Pas mau lebaran. Kan saya membutuhkan... Saya itu masih punya keluarga. Itu kan mau lebaran. Terus saya... Keluar memutuskan. Keluar. Saya diterima. Saya ngelamar di... Lorena. Lorena ya? Iya. Abis di Lorena. Saya ditawarin sama temen saya. Dibel sama temen saya itu. Jujur aja. Namanya Mas Agus. Saya suruh merintis. Dari selamat saya suruh merintis ke Sumatera. Selamat ya, Pak? Selamat. Oh, jadi... Sumatera cuma sampai di... Ini. Di Simpang Petih. Nggak sampai Pekan Baru. Oh, berarti rutenya lebih pendek lah, Pak. Iya, lebih pendek. Jadi teman-teman kalau nggak tahu selamat. Ya. Karena sekarang mungkin nggak tahu. Tahunya Haryanto. Tahunya... Yang bus-bus baru. Dulu tuh ada bus... Yang dari daerah saya. Namanya... PO Selamat. Dulu tuh... Apa hits banget kayak Haryanto. Sekarang lah. Tapi zaman dulu. Tapi namanya PO Selamat. Sekarang mungkin agak... Meradup dan nggak... Nggak... Kayak sekarang lah. Mungkin kalah-kalah sama yang... PO-PO baru. Tapi dulunya tuh eternal apa ya? Iya. Sampai... Kalau nggak apa tuh? Nggak anak selamat tuh nggak Abdul. Karena belum ada Haryanto ya Pak. Haryanto. Tau sudiru. Waktu tuh selamat... Ya sekitar tahun... Tahun... Tahun 2.000... Ya 2.000... 9.000... 9.000... Ya 2.000an lah. 2.000an tuh... Jaya itu waktu itu. Jaya banget ya Pak. Jujur aja aku dulu kalau... Kecil kayak memang udah suka bus. Tahunya ya selamat itu. Karena belum ada kayak Haryanto. Belum ada kayak yang... Sekarang-sekarang itu. Waktu itu kan... Semang saingannya dari... Mobil padi itu kan cuman... Kayak... Jaya... Mas ini... Selain sepantaran sama ini... Sama... Sama apa... Ehm... Jaya Bakti. Terus... Abis itu saya... Agak ada... Terus saya ngelamar di... Raya. Itu berarti posisi... Di Raya udah umur berapa itu Pak? Di Raya sekitar umur berapa ya? Sudah 50-an ada Pak? Saya ngelamar itu kan 2007 Mas. 2007 berarti berapa itu Pak? 50-an ada ya? Ya... Ya... Oh udah umur 50 ya Pak? 2007 tapi saya nggak... Nggak... Nggak eksis terus Mas. Saya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi kalau... Bahasa sekarang itu Soper Pocokan. Ah... Jadi... Tapi terus saya mulai eksis... Lanjut terus sampai sekarang... Mulai dari... 24. Berarti... Gini teman... Dulunya itu kayak... Sekarang itu Soper Pocokan. Nah... Mulai 2014... Full... Di Raya. Itu baru Batang ya Pak? Ya... Kalau dulu belum Batang ya? Ya... Waktu itu kan saya kan... Namanya... Terus terang kan... Kebutuhan ya? Cerita... Cerita kita... Ya... Kebutuhannya pasti... Ya... Jadi karena... Jadi kalau teman-teman ya... Namanya Soper kan pasti... Apa... Penghidupannya kan... Kebutuhannya kan pasti kalau... Mungkin Bapaknya sekarang udah umur... Sekitar... Apa... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... Nah... Bapaknya ini mencari... Mungkin... Solusi lain untuk... Gampangnya... Sampingan lah... Supaya... Dapet penghasilan gitu kan... Nah... Itu ya... Jadi nge-switch sana sini... Sana sini untuk... Menutupi biaya ini nih... Jadi bukan... Nggak loyal... Tapi karena ya emang... Keadaan yang memaksa seperti itu... Terus... Dari 2018... Sampai sekarang Pak... Sampai sekarang... Itu... Kalau... Pengalaman... Kenapa maksudnya... Sampai segitu tuh... Betah diraya... Apalagi dengan... Kalau... Orang sekarang kan... Pasti mikirnya... Wah... Aku gak kayak... Montar Anyar... Kenapa gak sih... Ini setia sama ini... Ini... Setia ini loh... Tadinya begitu... Besar... Tapi... Percaya gak teman-teman... Tadi aku menjek koplingnya tuh... Koplingnya sama mobil tuh... Lebih ringan ini loh... Saya kira yang itu lebih berat... Ini... Lebih ringan banget nih... Jadi sama kalau... Ada namanya... Mobil itu... Wuling kan... Ringan-ringan ini... Ini sama Wuling nih... Jadi ini ringan banget... Jadi itu... Oke ringan bro... Ternyata lebih ringan lah... Lebih setia sama ini tuh gimana... Kenapa tuh Pak... Kenapa... Setia sama cooler dan... Kalau menurut Pak... Warna lah... Gampang aja... Cooler tuh keunggulannya apa Pak... Pak... Enggulannya itu... Khususnya untuk penumpang itu... Sangat nyaman sekali... Nyaman ya Pak... Padahal ini masih peta teman-teman... Sangat nyaman... Terus... Kalau tanjakan gimana Pak... Kuat gak sih kalau... Kalau tanjakan... Nyatanya biasa... Nyatanya biasa... Dilihat kan... Enggak ada kendala... Enggak ada kendala... Enggak ada kendala... Ini pernah trouble nggak Pak... Selama di bawah ini Pak... Maksudnya trouble... Parah sampai... Setorong... Belum pernah tuh... Ini... Udah berapa tahun Pak... Pak Bapak pegangin ini... Kalau ini... Mobil ini kan... Tahun... Tahun... Eh... 1994... 1994... Ya... Dari awalnya... Saya juga dulu... Di sini... Saya juga pegangin... Cukah 94... Cukah Cooler... Cuman... Bodinya ada seperti ini Mas... Bodi Lama... Bodi Tayo... Kota... Panorama ya Pak... Anu... Laksana tuh? Laksana cuman... Ini apa? Seri dulu tuh... Lupa-lupa ingat... Soalnya udah-udah... Panorama ya... Yang kota itu udah Mas... Panorama ya... Terus begitu ganti... Yang ini... Indah ini... Iya... Tapi nggak ada kendala ya Pak... Ya Alhamdulillah... Nggak ada... Berarti Cooler... Terbukti lah... Iya... Memang dari... Dari dulu... Saya itu... Bawanya itu... Awalnya memang... Mercy terus Mas... Oh dari... 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 Saya di Handeil... Juga juga Mercy... Oh... Helo, Renaaa juga Mercy... Juga Cooler... Yang ini... Inu belum pernah Pak... Ya pernah, Bawa Inu... Cuman kan saya kan... Nggak lama... Kayakinan malam-manya tuh... Saya bayar Mercy... Oh... Ya bisa... Cuman saya paling... Paling... Secar menyatu... Hati saya yang menyatu... Tapi kalau... Cooler ini pak... Ini... tahun berapa tadi Pak... 1994... Itu gampangannya udah lama Kalau misal maksimal kecepatan berapa? Perang gak sih misal? Kalau raya ini Masalah kecepatan yang gini mas Raya itu kan kecepatannya kan Sudah dipastikan Bila yang dikata dipatok Oh dipatok ya Pak? Jadi kecepatannya itu Maksimal paling 90 Lebih dari 100 Ini jadi tak jelasin ulang ya Si dari pihak raya itu Dari manajemen itu Sengaja emang jadi gak bisa dikecepatan Di atas 100 Sebenernya bisa ya Pak? Bisa banget Kalau misalnya dibikin kecepatannya Sampai 100 kan Untuk mesin kan bisa dicapai Nah itu Kalau kalian teman-teman Ini tahun 9 berapa? 9-4 Lifetimenya coba berapa? Berapa puluh tahun ya Pak? 30 tahun ada ya Pak? Belum ada 20 tahunan ya teman-teman Kalau misalnya Pemotor aja mungkin 5 tahun Ini 30 tahun teman-teman Dan mungkin dulunya gak tau belinya berapa Tapi jangan salah loh Mas Kalau raya walaupun mobilnya tua Ya mobilnya tua Tapi kan order 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 Orin semua Jadi kalau raya kan Rahasianya itu gak pernah Pake sebaruat Kawi atau apa Tapi tetep Ori ya Pak ya Makanya dia lah Suatu keistimewanya di raya Terus Ini Terus ini teman-teman Yang istimewa juga Ini Ini tua tapi Empuknya sumpah Dan lagi kalau raya itu kan Special jobnya itu kan pake Jog Jog Sawat Dan memang Busanya itu gak tau ya teman-teman Itu Kenapa ya mobil-mobil sekarang Tau gak bisa mengalir busa kayak ini Atau mungkin mahal kali ya Karena ini kan ex-pesawat gitu Jadi agaknya mahal gitu Jadi Di harbun cooler Tapi rasanya rasa pesawat Nah Tuh cooler rasa Cuma harganya harga habis ya Pak ya Bukan harga busa Harganya Kalau ini tiketnya berapa nih Pak Cuma murah kalau ini 240 Nah 240 teman Seatnya itu cuma berapa 24 24 teman Lebih sedikit lagi Kalau kemarin Kalau di Muria kan ada Paling seatnya 28 Paling sedikit Tau tuh Nah sekarang ini Ini cuma 24 ya 24 Murah banget ya teman Nah Dan Ini gak kecepatan Ya kenceng Kalau cari nyaman pasti enak Yakin sumpah Dan Apa Mobilnya juga terawat Dan Menurutku rekomenit lah Drivernya juga talentnya Senior banget Udah Kalau Gampang aja orang pengalaman Udah Mau Sumatera ayo Mau Jawa ayo Udah 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 ngerasain Gampang aja Pantura Dulu Pantura Oh iya Pak Kalau dulu Pantura gimana Pak Waktu itu Kalau Pantura seluruh Jalanya kan Jalanya kayak gitu Mas Kadang-kadang Ya Jalanya itu Ya Gimana Rusak dan tidaknya itu banyak yang rusak Kalau dulu ya Pak Kalau Pantura ya Kalau sekarang kan enggak Sekarang Khususnya untuk dijalan di Seattle itu kan Khususnya untuk 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 Kalau dulu ya Pak Jarang 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 Kalau patah jarang Jadi Kalau dulu Di Pantura itu Setiap Setiap Berapa PP Sekali Pasti Babon itu Pasti Putus Jadi Kalau mungkin Mungkin nggak tahu ya teman-teman, mungkin yang kalau sekarang mungkin ada tol, jadi kan jarang ya Pak, maksudnya ada kayak lubang-lubang itu jarang ya, kalau dulu Pantura emang, tapi ya sensasinya tuh just Pantura, jadi kalau tapi sekarang ya menurutku ya emang nyaman lah, walaupun dalam terang kutip biayanya mahal Pak ya, kalau tolnya aja berapa Pak kalau terang sekarang Pak? Kalau sekarang 1 PP untuk biaya tol 800 ribu ya, oh iya Pak, kalau apa, diraya ini solarnya cor atau kasih salar? Cor, oh cor ya Pak, 1 PP 370 ribu, masa 300 ribu? 370 ribu, oh iya 30 ribu, itu kalau dirupiahin berapa ya Pak? 2 ribu, kalau ya sekitar berapa juta itu ya, kalau 2 jutaan ya Pak, oh berarti range-nya antara kalau 1 trip itu 1 jutaan lah, ya normal lah Pak, maksudnya rata-rata kayaknya, jujur teman-kaku tanya-tanya sama driver-rata juga emang rata-rata cuma segitu Ya relatif Mas itu tinggal kakinya, ini pernah dulut banget sama orang lain pas Mas Riyadi libur aku libur Pak Hariman libur, sampai 400 juga pernah 400 ribu ya, 400 ribu ya, 400 ribu ya, ya jadi apa itu ya Pak, tergantung driver-nya atau apa, tapi sih kalau teman-teman lo bayangin ini, montor tua teman-teman, bukan montor sekarang ya mungkin udah pakai injektor, pakai komputer, segalanya, ini masih sederhana banget ntar atau tidak? aku ada video yaitu ntar review si cooler ini, jadi ini masih sederhana banget ini dashboardnya juga ini cuma yang legend tuh ya pak ini berangkat jam berapa pak? jam 1 ya pak? ini jam 1 pak ini aku terima kasih mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi terima kasih Warno kapan-kapan kita ketemu lagi dan sharing lah berbagi pengalaman terima kasih pada pak Warno semoga tambah rezekinya wah gak tau tuh sehat selalu pak sama crewnya oh iya aku lupa nih crewnya ada berapa aja nih siapa aja pak namanya mas Riyadi sama pak Kariman mas Riyadi itu yang mana? yang muda tadi ya pak? mas Riyadi itu yang muda tadi teman di belakang sama pak Kariman tuh kondekturnya juga senior juga ntar kita coba tanya sama yang senior juga makasih ya pak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh